Kan sudah jelas yang zina harus dicambung seratus kali baru diampuni. Kok punya bikin hukum sendiri? Di dalam perzinaan, kan ada hubungannya dengan aib dan seterusnya, ada petunjuk dari Baginda Nabi Yahya Hamba Allah. Kalau ada tiga orang, bayangkan, ngadu kepada mahkamah, kepada hakim. Lalu berkata, Pak Hakim, tetanggaku zina. Dari mana kau tahu? Saya kelihat sendiri. Ternyata kok orang yang cuma tiga, yang tiga orang dicambung. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Wr. Wb. Kenapa Buya bilang nggak usah dicambung Buya? Kan sudah jelas yang zina harus dicambung seratus kali baru diampuni. Kok Buya bikin hukum sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Saya nggak bisa buat hukum sendiri. Ini saya khusnudun. Ini mungkin ini orang yang semangat. Amar maaf ni mukar jihad. Tapi kalau Anda bersemangat, tapi tidak disertai dengan ilmu, bisa saja Anda salah. Ini ranah wilayah ilmu, maka yang bukan wilayahnya, maka tentunya kalau masuk wilayah tersebut, tidak dengan bekalnya juga malah menjurumuskan. Hati-hati juga. Semuanya. Apalagi yang mohon kami ingatkan yang sering amar maaf ni mukar. Anda kalau tidak pakai ilmu, bahaya Anda. Anda bisa menjurumuskan orang. Semangat jihad. Jihad pakai ilmu. Pakai ilmu, memuswi, menghancurkan, satu yang nggak boleh dihancurkan, misalkan salah. Nah, dari masalah cambuk, haddul zina itu, jalit atau cambuk di dalam Islam, sampai rajem, itu ada rambu-rambunya, wahai hamba Allah. Bukan setiap pelaku langsung dilakukan begitu, dilihat dulu. Zina itu hukumnya, jenis hukum imamah. Ada hukum farat, hukum kodok, hukum imamah. Kalau tidak mengerti istilah ini, nggak akan bisa membedakan itu. Ini bagiannya ulama. Bukan bagian saya juga. Saya yang jiplak ilmunya ulama. Kalau hukum farat, sholat, dan sebagainya, itu kewajiban pribadi-pribadi. Tegakkan dulu itu. Hei orang yang sering amarmakun, yang mongkar, ada kewajiban hukum farat, pribadi-pribadi. Ada hukum kodok, terang saki jual beli. Maka kalau bermasalah, kehakim kodi. Tapi hukum imamah, itu yang bisa menegakkan, hanya imam. Nggak boleh setiap orang menegakkan. Itu bisa rancuh. Menggal leher, kisos. Termasuk had begini ini. Haddu zina ini bukan orang per orang menegakkannya. Tidak. Sebab di sini perlu perangkat-perangkat untuk menyempurnakan. Di dalam perzinaan, karena ada hubungannya dengan aib, dan seterusnya. Ada petunjuk dari baginda Nabi, Yahya Hamba Allah. Kalau ada tiga orang, bayangkan, ngadu kepada mahkamah, kepada hakim. Lalu berkata, Pak hakim, tetanggaku zina. Dari mana kau tahu? Saya melihat sendiri. Ternyata kau orang yang cuma tiga. Yang tiga orang dicampuk kok. Karena belum menemui empat saksi. Zina ini sangat pribadi. Zina itu satu maksiat yang sangat diperlakukan, sangat khusus. Hukumannya berat. Tapi untuk sampai kepada hukuman itu, ternyata tidak gampang. Karena apa? Ini adalah masalah kehormatan orang. Sebab yang bakal terhinakan bukan dia saja. Makanya hati-hati dengan zina. Zina itu aibnya nempel di jidat sampai kapanpun. Kalau ada orang punya nenek, kafir masuk Islam, mu'alaf masih bangga. Pemabuk masuk Islam masih bangga. Pejudi tobat masih bangga. Tapi punya nenek bezina, rasa malunya panjang. Makanya Islam pun menjaga keluarga dan sebagainya. Sehingga kalau ada pelaku zina, lihat setelah dicambuk itu seratus kali, tak ribu amin dijauhkan satu tahun. Biar orang lupa kalau dia pernah melakukan itu. Biar keluarganya tidak terhinakan. Jadi ada ilmu. Meliputi hukum ini ada banyak ilmunya. Bukan langsung main coba-cambuk, coba-cambuk, nanti dulu. Itu hukum imamah. Jadi, hukumnya begini. Setiap orang yang melakukan zina, boleh dia ngajukan ke mahkamah, minta dicambuk, sah. Tapi ulama' sepakat mengatakan bahasanya, lebih bagus dia menutup diri dan tobat kepada Allah. Kenapa? Karena itu ada banyak yang bakal bakal membuat malu keluarga dan seterusnya. Maka, Nabi di saat kedatangan seorang yang mengatakan, Ya Rasulullah halaktu wa qadzana itu. Ya Rasulullah, aku hancur telah berzina. Fatahir ni bersihkan aku. Maksudnya, minta dicambuk, minta dirajam. Nabi mengatakan, la'allakala mastah. Mungkin kamu hanya sentuhan. Nabi langsung tidak menerima. Barangkali dia menarik diri. Sehingga, ulama' mengatakan, tidak dianjurkan bagi pelaku zina untuk mengajukan dirinya ke mahkamah untuk minta dihukum. Seperti itu. Makanya bagi pelaku zina, tidak usah serta-merta Anda minta dicambuk. Cukup Anda menyesali, nangis, menjaya, tidak mengulangi, sudah antara engkau dengan Allah. Sudah selesai. Cuma, nah ini, maksud kami di sini. Maksud ini di sini. Tapi kalau seandainya dia minta dicambuk, ya sah. Minta dicambuk, seperti kisah Ma'is, Ramidiyah, dan sebagainya. Ada kisah pada zaman Nabi itu? Ada. Cuma ulama' membaca ini, ini kata ulama' bukan saya ulama', bukan saya naknya otak saya, otak anda, tidak. Ini keterangan ulama' seperti itu. Karena ini ada hubungannya dengan ayib. Ada keluarganya dan sebagainya. Oh ibunya, ibumu dirajam tuh, ibumu na'anmu, eh ibumu ya, kemana-mana ini kisahnya. Islam itu indah, makanya, justru, dengan yang demikian itu, menunjukkan begitu mengerikannya zina. Bukan sebagainya ulama' Nanti orang pada mengidak, deh, malah meremehkan zina. Justru dengan cara semacam ini, karena begitu mengerikannya zina. Aib yang luar biasa, seperti itu. Jadi karena hukum imamah, zina itu baru bisa ditegakkan, karena dua hal, hei hamba Allah, yang pertama, ikrarnya seorang hamba, ngadu ya hakim, saya telah berzina. Atau dengan bukti empat sasi. Bukti dengan empat sasi, atau pengakuan zina, atau bukti empat sasi. Kalau hanya isu dan sebagainya, enggak bisa. Bisa saja fitnah. Video bisa dibuat, editan. Bisa. Jadi tolong, masalah zina itu, hati-hati ada ilmunya. Jangan main cambuk. Kami tidak mengatakan tidak dicambuk. Hukum zina, bagi seorang yang masih perjaga dan perawan, adalah dicambuk seratus kali, kemudian setelah itu diasingkan, biar dia terjauhkan dari lingkungannya, biar nanti tidak terhinakan. Sebab kalau habis dicambuk di situ, semua orang ingat, oh yang dicambuk kemarin ya. Kemarin ya. Kemarin ya. Maka takribu amin, jauhkan dia. Satu tahun sampai orang lupa kisahnya. Disimpulnya orang ulama, dianjurkan untuk ditutup. Eh itu. Gitu loh. Jangan main cambuk aja. Saya tidak merubah hukum. Ini saya cabuklah hukum. Saya ini siapa merubah hukum. Cuma kadang-kadang begitulah. Orang yang terlalu bersemangat, kadang-kadang, buru-buru menilai itu. Tidak apa-apa. Saya nilai begitu, berarti yang menilai ini, memang dia semangat untuk negakkan kebenaran. Gitu saja saya khusrudan. Cuma kalau anda yang negakkan benaran, tidak pakai ilmu, berantakan. Berantakan. Baik. Kemudian, jadi kalau sudah cambuk seratus kali, bagi yang berjaga dan sebagainya. Kalau memang dia menutup diri, Anda mendengar, dia cerita kepada anda, anda bukan hakim kok. Anda tidak harus menghukum dia. Berarti dia salah curhat. Ya Allah, saya kemarin bereset zina. Buat langsung ini saya cambuk. Tidak bisa. Anda mengajukan ke mahkamah. Tidak boleh dong. Bukan dia sendiri yang mengajukan kok. Kenapa anda lapor ke mahkamah? Tapi di cerita saya, cerita kepada anda, minta solusi. Bukan untuk ceritakan ke hakim dong. Itu jadi masalah zina. Tolong hati-hati. Dan anda punya kewajiban pertama, menjauhkan orang dari zina. Zina adalah hina dan hina dan hina. Yang kedua, jika ternyata ada kejadian zina di kampung anda, anda punya kewajiban menutup. Jangan sampai satu kampung tahu semuanya. Bahkan sampai kalau ada orang, anak. Mohon maaf, anda sering seribu. Anak ya haram, jadah dan sebagainya. Tidak ada. Anak zina adalah dia anak yang baik. Dia tidak punya dosa. Yang dosa adalah ibunya. Jangan dibawa-bawa. Ini hukumnya seperti itu ya. Tolong. Jadi anda yang ingin amar pa'ud dan mengkar, tolong pakai ilmu lah ya. Tidak boleh geruta-geruta, getebuk, malah anggar. Islam tidak. Dan peperangan pun ada aturannya loh. Kapan anda harus menyerbu, kapan harus anda membunuh, kapan harus. Ini ada aturannya semuanya. Dan peperangan yang ada pada zaman Nabi pun, tidak serta merta. Nabi nyuruh perang. Akan tapi setelah Nabi itu punya, Nabi tidak disuruh perang waktu di Mekah. Tapi Nabi disuruh perang waktu di Madinah. Kenapa di Madinah? Ada apa di Madinah? Karena telah terpenuhi syarat-syarat sebuah negara. Adanya hukum, adanya penduduk, adanya bumi pertiwi. Nah ini baru di saat anda mengganggu ada peperangan. Di Mekah belum waktu itu. Jadi semua ada aturannya. Jangan digunakan, perang jihad. Jihad. Pakai ilmu ya Ustaz. Jangan bikin kerusakan. Islam itu indah. Zinai. Rendah. Tapi ketahilah, jika ada orang melakukan zina, ngadu kepada anda, ajari untuk menutup diri, untuk tobat, takut pada Allah. Selesai hukuman. Cukup menangis setiap malam. Tidak harus pergi ke mahkamah, dicambuk dan sebagainya. Ini hukumnya. Seperti itu ya. Semoga memahami. Ingat, jadilah anda menutup aib. Kalau anda mendengar teman anda bercerita tentang zina, pastikan, berjanji, jangan ceritakan ke siapapun. Sudah terlanjur kau cerita kepadaku. Bahkan biarnya orang ngadu kepada kami, sudah terlanjur-ngadu. Hatir nanti. Akhirnya terendahkan, dihinahkan. Kadang bukan segar terendahkan dan terhinahkan. Tidak. Kadang menjadi contoh jelek, karena dia mungkin orang terpandang, karena didengar berzinaan orang lain, orang lain ngontrol. Oh dia yang hebat aja zina, apalagi saya ngapain juga saya nahan-nahan. Bisa begitu. Bahaya. Kemudian di saat seorang melakukan zina, perempuan zina, sudah terlanjur di kampungnya kotor, dia sudah terlanjur basah. Ngapain orang sudah beratau zina. Ibu-ibu sok pengajian. Hei, suami ibu tak ajak zina besok. Bisa ngancam begitu. Karena bahaya zina itu. Makanya jangan rame-rame. Ada ilmunya ya Ustaz. Ilmu zina ini adalah masalah perzinaan ini. Jangan geruta-geruta kamar, luar cakmuk seratus kali ini. Ada aturannya. Aturannya. Seperti ini semoga Allah menjaga kita semua, ngampuni semua. Dan semoga Allah mudahkan kita adalah menegakkan syariat dengan hikmah, dengan ilmu. Dan dengan bimbingan dari Allah SWT. Dengan keseriusan, dengan keikhlasan. Allah alam bisawabat. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.